Intro Usai tampil di piala AFF, Shin Taeyong tentunya akan mengevaluasi permainan dari Tignas Indonesia. Meski banyak menunjukkan perkembangan, namun pelatih asal Korea Selatan itu tidak bisa memungkiri jika squad Garuda juga masih memiliki banyak kelemahan. Salah satunya pada posisi striker yang dimana selama ajang piala AFF, posisi inilah yang memberikan kontribusi minim mengingat pemain yang dipanggil menunjukkan performa yang kurang memuaskan. Maka berangkat dari situlah, kini mulai ada beberapa pemain yang pantas menjadi pertimbangan Shin Taeyong untuk menjadi daya gedor baru Tignas Indonesia. Salah satunya adalah Ragnar Oretmangun, pemain yang saat ini merumput di R.E. Divisi. Dan untuk itu, mari kita lihat skill serta kualitas yang dimiliki oleh Ragnar Oretmangun yang kini bermain di kasta tertinggi Liga Belanda. Ya, pada ajang piala AFF yang resmi berakhir beberapa hari yang lalu, Indonesia tentunya bisa berbangga diri karena mereka menjadi tim yang paling produktif selama turnamen. Dimana squad Aswan Shin Taeyong tersebut mampu melesakkan 20 gol dari 8 pertandingan. Tentu sebuah catatan yang sangat impresif, mengingat tim-tim seperti Thailand hingga Vietnam tak mampu melakukannya. Padahal dari segi kualitas, permainan mereka unggul dari squad Garuda. Namun sayang, dari 20 gol yang dicetak oleh Indonesia, hanya 2 diantaranya yang datang dari striker, yakni melalui kaki dari Ezra Wolean. Padahal Indonesia pada ajang kali ini membawa 4 striker, yaitu Ezra, ada juga Dedik Setiawan, Kushida Hariyuda, hingga Hanisagara. Tentu hal tersebut menjadi masalah, karena striker yang diharapkan mencetak banyak gol malah kalah dengan pemain-pemain lain yang notabene memiliki posisi yang berbeda, sehingga masalah itu harus diselesaikan segera oleh Shin Taeyong. Dan kini pelatih berusia 51 tahun tersebut memiliki cukup banyak waktu untuk mencari penyerang baru yang sekiranya pantas untuk menjadi andalan di timnas Indonesia. Salah satu nama yang patut menjadi pertimbangan Shin Taeyong adalah Ragnar Oretmangon, karena pemain berusia 23 tahun itu memiliki beberapa aspek, yang tentu tidak dimiliki oleh para penyerang Indonesia. Ya, pemain berdarah Maluku tersebut bisa bermain di beberapa posisi, namun dirinya seringkali bermain di posisi sayap dan penyerang tengah, maka itu semakin memudahkan Shin Taeyong untuk menjalankan strateginya. Dari segi bermain, Oretmangon juga memiliki skill luar biasa, bahkan itu sering ia perlihatkan musim ini bersama klubnya Go Ahead Eagles di ajang Eredivisie. Dan lihatlah kecepatan serta visi bermain Ragnar Oretmangon yang bisa menjadi solusi di lini depan Indonesia. Lebih lanjut, Oretmangon sendiri pada musim ini telah bermain sebanyak 20 kali, dan dari penampilannya itu, meski belum mampu mencetako, namun dirinya sudah memberikan dua ases, sebuah statistik yang tidak terlalu buruk tentunya. Apalagi pada musim ini, Oretmangon lebih sering ditempatkan sebagai pemain sayap, dibandingkan dengan penyerang tengah. Di sisi lain, melihat masalah yang dialami oleh Timnas Indonesia, hal itu akhirnya diungkapkan oleh Shin Taeyong pada jumpa media. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu pun secara terang-terangan, jika Indonesia sangat lemah pada posisi striker. Di tim kami memang yang paling lemah adalah posisi striker. Di Liga Indonesia, striker juga lebih banyak memakai pemain asing. Jadi, pemain Indonesia di posisi striker sulit sekali untuk berkembang. Sebagai striker, harus lebih bekerja keras, dan lebih berjuang dibanding posisi lainnya. Karena kurangnya itu, jadi dilakukan pergantian. Tetapi semoga pemain yang digantikan itu jangan sampai patah hati dan frustasi. Jadikan ini sebagai motivasi untuk berkembang lebih dari sekarang, kata Shin Taeyong pada Kompas. Ya, mungkin itulah salah satu alasan Shin Taeyong untuk meminta PSSI menaturalisasi beberapa pemain. Karena sebelum ajang piala AFF lalu, Shin Taeyong telah meminta 4 pemain untuk dinaturalisasi. Yang diantaranya adalah Shandy Walsh, Jordi Ahmad, Max Hilgers, hingga Kevin Dix. Tapi berhubung Kevin Dix memiliki posisi yang sama dengan pemain lainnya, kini kabar yang terbaru, Shin Taeyong membatalkan rencana itu, dan menggantikan pemain di posisi penyerang yakni dalam diri Ragnar Oratmangon. Kini menarik ditunggu, apakah rencana tersebut benar-benar terrealisasi? Karena pada pertengahan tahun ini, Tinas Indonesia sudah dihadapkan dengan kualifikasi Piala Asia, yang tentunya membutuhkan pemain-pemain terbaik, serta berpengalaman di setiap posisinya. Jadi itulah skill serta performa dari Ragnar Oratmangon, pemain yang bisa menjadi solusi di lini depan timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton!